Fraksi PKS kembali mengusulkan agar Fahri Hamzah dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua DPR RI melalui surat yang dikirimkan dan dibacakan saat paripurna penutupan masa sidang DPR Senin kemarin. Menanggapi hal itu, Fahri meminta PKS menaati fonis pengadilan. Inilah surat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mengusulkan pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR RI. Surat yang dikirimkan tanggal 11 Desember 2017 ke pimpinan DPR meminta Fahri diganti dengan Ledia Hanifa Amalia. Surat ini pun sempat dibahas saat rapat badan mesyawarah DPR sebelum paripurna penutupan. Terkait permintaan pergantian posisi sebagai wakil ketua DPR, Fahri menegaskan bahwa surat itu sama halnya dengan surat-surat sebelumnya. Semua surat tunduk kepada perintah pengadilan yang telah memenangkannya dan meminta kepada semua pihak untuk mengembalikan posisinya, baik sebagai anggota PKS, DPR, dan juga pimpinan DPR. Pergantian Fahri menurut surat yang diajukan FPKS sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR No. 1 Tahun 2014 tentang tatib DPR. Dalam surat itu, PKS tidak menjelaskan secara rinci soal pengacuan kembali Ledia untuk menggantikan Fahri. Namun, PKS pernah meminta Ledia untuk menggantikan Fahri pada April 2016. Saat itu, usulan pergantian Fahri dilakukan setelah Fahri dipecat dari seluruh keanggotaan PKS pada Maret 2016. PKS memecat Fahri lantaran dianggap kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial dan tidak sejalan dengan arahan partai. Terima kasih telah menonton!